Pembangunan konstruksi jalan tol Trans Sumatera Ruas Lampung yang dimulai sejak Juni 2015 sudah mulai menunjukkan perkembangan. Dari total panjang 140 km, 700 meter diantaranya sudah rampung, 100% dalam kondisi telah dibeton. Hingga berita ini diturunkan, ada 3 lokasi pembangunan yang sudah memasuki tahap konstruksi. 3 lokasi tersebut terdapat di km 0, km 1,5 Bagahuni Lampung Selatan, km 75,95 sampai km 76,925 Sabah Balau, Lampung Selatan. Dari km 77,1 sampai km 80 Sabah Balau, Lampung Selatan. Dari pantauan kompas di lokasi pembangunan jalan tol, km 77,1 sampai km 80 Sabah Balau, Lampung Selatan. Pembangunan jalan tol sudah mulai tampak bentuk fisiknya. Bahkan jalan sepanjang 700 meter dengan lebar 18,4 meter sudah rampung layaknya jalan tol pada umumnya. Laporan wartawan kompas, Anggar Putran Tol dari Lampung. Terima kasih telah menonton!